Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, mengaku tak ingin jemawa setelah tim NAS Indonesia berhasil lolos ke Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick mengatakan pertandingan ketiga zona Asia tidak akan mudah, sebab pada sistem baru yang diterapkan oleh FIFA, 18 negara akan dibagi menjadi 3 grup. Dalam 3 grup yang diisi 6 negara akan memperebutkan peringkat 1 dan 2, untuk memastikan lolos ke Piala Dunia. Sementara negara dengan peringkat 3 dan 4 pada masing-masing grup akan dibagi lagi menjadi 2 grup, di mana negara dengan peringkat satunya akan berhadapan dalam laga playoff. Jadi masih ada 10 pertandingan habis ini, di mana kita tuan rumah 5 kali, lalu juga ke luar negeri 5 kali, jadi timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Tim kita belum 2 kali 11, mungkin kalau dilihat masih ada 18 yang lainnya mesti ditingkatkan, dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu sangat berat tapi. Erick Thohir pun berjanji timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaik, agar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.